Intro Akhir-akhir ini kan lagi sering hujan ya, lagi musim hujan gitu Jadi ada beberapa penyakit, ada beberapa virus yang lebih mudah ditularkan di musim hujan ini Jadi Sobat Akenoko harus waspada dan lebih hati-hati terhadap virus-virus yang mudah ditularkan selama musim hujan ini Yang pertama ada ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas Nah itu sebenarnya ISPA itu banyak sekali penyebabnya, ada banyak sekali virus yang bisa menyebabkan ISPA Misalnya ada influenza, ada para influenza dan banyak virus yang lainnya gitu Gejalanya mirip-mirip Demam, pilek, batuk, sakit penggorokan Ya gejala yang menyangkut di saluran pernafasan atas Nah kalau misalnya Sobat Akenoko ada yang mengalami itu Bila ringan bisa diatasi dengan obat-obat yang biasa dikonsumsi, yang cocok dengan Sobat Akenoko sendiri seperti biasanya Tapi bila berat, segera hubungi ke dokter terdekat ya Lalu yang kedua adalah demam berdarah dengu Itu juga sering di musim hujan ini Karena penyebarannya itu melalui nyamuk Aedes IJP yang senang sekali hidup di kubangan air Walaupun sekarang sering hujan, harus hati-hati Ingat 3M Menutup, mengubur, dan menguras semua genangan-genangan air yang ada di rumah Supaya nyamuk Aedes IJP tidak hidup di situ Jadi kita bisa mencegah demam-demam darah dengu Yang ketiga ada HFMD atau Hand Foot Mouth Disease Jadi itu penyakit yang menyerang tangan, kaki, dan mulut Itu sering sekali menyerang di anak-anak di musim hujan Biasanya ciri-cirinya ada banyak sariawan atau merah-merah di area mulut dan tenggorokan Merah-merah di telapak tangan dan telapak kaki Nah itu sangat mudah menular biasanya seringnya di musim hujan ini Jadi harus hati-hati bila ada teman sekolah anak-anak nih misalnya Yang terkena itu mungkin bisa ya yang sakit jangan sekolah dulu Atau ya jaga jarak dulu lah ya gitu Dan jangan lupa tingkatkan imun tubuh Banyak makan yang bergizi, banyak minum Boleh ditambah vitamin atau suplemen Supaya tidak mudah tertular Nah yang selanjutnya yang sering mudah menular di musim hujan adalah diare Jadi diare ini bisa ditularkan dari makanan atau dari minuman gitu Jadi tetap jaga kebersihan terutama kebersihan dari makanan dan minuman gitu Jadi yang suka jajan-jajan nih hati-hati dijaga kebersihan makanan dan minumannya Terus yang terakhir yang mudah menular juga adalah konjuntivitis Atau infeksi mata gitu Nah infeksi mata itu biasanya kan matanya merah Terus mudah berair Penularannya itu dari air mata orang yang konjuntivitis Orang yang menderita konjuntivitis Jadi kalau misalnya cairan mata itu terkena nih ke yang sehat Lalu yang sehat megang matanya misalnya Jadi penularannya seperti itu Jadi dan itu sangat mudah menular Jadi harus hati-hati dan tetap jaga kebersihan tangan terutama Seperti itu Jadi Sobat Akenoko tetap jaga kesehatan Tetap jaga kebersihan dan tingkatkan imun tubuh kalian ya Supaya tetap sehat di musim hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!